What's up your position? Anak mendiang Chester Bennington, Jamie Bennington, akhirnya buka suara terkait ditunjuknya Emily Armstrong sebagai vokalis baru Linkin Park menggantikan mendiang ayahnya. Mengejutkannya, Jamie mengaku tak rela Emily Armstrong jadi vokalis Linkin Park. Penyebab putra Chester Bennington keberatan adalah isu yang kini hangat di medsos, yakni terkait masa lalu Emily Armstrong yang pernah mendukung Danny Mastersons, aktor yang dipenjara atas kasus piecehan dan pemerkawasan. Danny Mastersons merupakan sesama jemaat gereja Scientology yang kerap dikunjungi Emily Armstrong. Tersiar isu, pihak gereja menutup-nutupi pemerkawasan yang dilakukan Danny Mastersons, saat kasus ini mencuat berdasarkan laporan korban. Ini membuat Jamie Bennington putra Chester Bennington tak simpatik terhadap Emily Armstrong. Terlebih, kini Emily Armstrong menggantikan ayahnya. Pernyataan itu disampaikan Jamie melalui Instagram stories miliknya belum lama ini dengan melayangkan protes kepada Mike Sinoda. Jamie Bennington tak hanya tidak suka Emily Armstrong di Linkin Park, ia juga mengkritik Mike Sinoda yang merekrut pengganti ayahnya dengan mengesampingkan masa lalu Emily. Jamie menganggap Mike menghianati penggemar Linkin Park atas keputusan itu. Sebelum melayangkan protes, Jamie mengunggah tangkap layar berisi komentar terbaru Mike Sinoda yang mengatakan, penggemar mungkin butuh waktu untuk memahami tubuh baru Linkin Park dengan bergabungnya Emily Armstrong. Dalam komentarnya, Mike Sinoda juga mengatakan bahwa sejumlah penggemar yang tidak menghormatinya atas keputusan Ben akan kehilangan rasa hormat darinya sebagai balasan. Hai Mike, orang-orang tidak kesulitan memahami prospek Linkin Park untuk menemukan jadi dirinya kembali, tulis Jamie Bennington melansir NME. Mereka kesulitan memahami bagaimana kamu mempekerjakan temanmu Emily Armstrong selama bertahun-tahun untuk menghentikan Chester Bennington dengan mengetahui sejarah Emily di gereja dan sejarahnya sebagai sekutu Danny Mastersons, sambung Jamie dengan lugas. Diam-diam menghapus kehidupan dan warisan ayah saya secara langsung. Selama bulan pencegahan bundir internasional dan menolak mengakui dampaknya mempekerjakan seseorang seperti Emily tanpa memberi pernyataan klarifikasi tentang berbagai korban yang menjadi basis penggemar intimu, Jamie menambahkan. Dalam unggahan lain, Jamie menyinggung kekeliruan Mike Sinoda dalam sebuah wawancara dengan Jane Lowy. Saat itu Mike berkata, telah bertemu Emily Armstrong pada tahun 2017, tahun meninggalnya Chester. Namun akhirnya, ia mengoreksi bahwa mereka benar-benar bertemu pada tahun 2019. Saya tidak mendukung, begitu disampaikan putra Chester Bennington setelah panjang lebar mengungkapkan tudingan perihal adanya kemungkinan rasa tak menghormati dari Mike Sinoda terhadap beberapa personel tertentu. Hingga kabar tersampaikan, manajemen Linkin Park maupun Mike Sinoda belum menanggapi isi hati Jamie putra Chester Bennington. Di sisi lain, Emily Armstrong telah menyampaikan penyesalannya sempat mendukung Danny Masterson selama sidang kasus pemerkawasan. Namun, kecaman Jamie tidak berhenti di situ. Ia juga merasa kecewa, karena Linkin Park memilih Emily Armstrong tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada fans. Ia bahkan menganggap para personil cenderung abai memedulikan dampak itu karena sama sekali tidak memberikan klarifikasi mengenai beragam persoalan tersebut. Linkin Park menolak mengakui dampak merekrut seseorang seperti Emily tanpa memberikan suatu klarifikasi kepada berbagai korban yang menjadi basis penggemar kalian, ujar Jamie. Jamie mengakhiri pernyataan itu dengan ungkapan kekecewaan lainnya. Ia menilai Linkin Park sudah menghianati kepercayaan yang diberikan oleh fans dan orang-orang terdekat mereka. Terlebih para penggemar yang selama ini sudah meyakini Linkin Park terus berkembang menjadi lebih baik. Namun, mereka justru berubah menjadi tidak pekah. Kalian telah menghianati kepercayaan yang diberikan oleh para penggemar selama puluhan tahun dan para pendukung seperti saya sendiri, ujar Jamie. Kami mempercayai kalian untuk menjadi orang yang lebih baik, membawa perubahan, sekarang kalian menjadi pelupa dan tidak pekah. Gila sambungnya. Menanggapi semua kontroversi yang mencuat, Emily Armstrong mengeluarkan pernyataan di Instagram storiesnya. Saya ingin menjernihkan suasana tentang sesuatu yang terjadi beberapa waktu lalu, tulis Emily Armstrong. Emily Armstrong menjelaskan, dirinya membela Danny Masterson di persidangan karena menganggapnya sebagai teman, meski belakangan ia menyesal telah melakukan itu. Emily Armstrong merasa, dirinya seharusnya tidak perlu menjadi saksi di persidangan seorang terbidana pemerkausan. Beberapa tahun yang lalu, saya diminta untuk mendukung seseorang yang saya anggap sebagai teman di pengadilan dan menghadiri satu sidang awal sebagai pengamat. Segera setelah itu, saya menyadari bahwa saya seharusnya tidak melakukannya, tulis Emily Armstrong. Emily Armstrong mengaku dia merupakan orang yang selalu berusaha melihat sisi baik orang lain, itu juga yang dia lakukan kepada Danny Mastersons. Namun, Emily Armstrong menyadari dirinya salah dalam menilai Danny Mastersons. Sebagai bentuk penyesalan, Emily Armstrong tak pernah lagi berkomunikasi dengan Danny Mastersons. Saya selalu mencoba melihat sisi baik orang lain dan saya salah menilai dia. Saya tidak pernah berbicara dengannya sejak saat itu. Rincian yang tak terbayangkan muncul dan dia kemudian dinyatakan bersalah, kata Emily Armstrong. Emily Armstrong menegaskan kesaksian yang pernah ia berikan untuk Danny Mastersons tak merepresentasikan sikapnya atas penyecehan Jack Newell. Emily Armstrong akan selalu berada di pihak korban atas segala kasus kekerasan atau penyecehan Jack Newell. Di lain cerita, setelah comeback dengan formasi baru, Mike Sinoda buka suara tentang alasan tetap menggunakan nama Linkin Park untuk formasi baru. Seperti dikutip wawancara dengan Radio Chicago Stadium Q101 via Blabber Mood. Di tengah-tengah proses, kami terbuka untuk kemungkinan. Seperti mungkin susunan pemainnya seperti susunan pemain yang terus berubah, mungkin ada banyak vokalis, mungkin namanya berbeda, hal-hal seperti itu, kata Mike Sinoda. Dan kemudian ketika musiknya mulai menjadi fokus, kami seperti, ini adalah album Linkin Park yang bisa kami buat. Ini benar-benar Linkin Park. Sehingga jika kami menyebutnya dengan nama lain, maka kami bodoh. karena itu akan seperti salah tafsir, itu akan konyol. Dan ketika orang-orang mendengar lebih banyak tentang album itu, mereka akan mengerti itu, kata Mike Sinoda. So, bagaimana menurut pendapat kalian guys, tentang ketidaksukaan anaknya Chester terhadap Emily, pun kritikannya terhadap Sinoda? Silahkan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, saya udah capek, dan salam bingung lukkanku. Rombkanku. Sanjokan tinggi. Terima kasih. Tiada menurutuk untuk mengaktumkan orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang. Terima kasih telah menonton!